Hai, this is Iqbal Haryadi. Balik lagi di Subjective Daily. Kali ini episode ke-15. Gue miss kemarin. Karena... Intinya miss saja. Ini episode ke-15. Mungkin abis ini gue langsung rekaman yang 16. Atau mungkin rekaman yang 16-nya besok. Intinya gue missing kemarin. Hari ini akan gue coba... ...untuk tebus. Mungkin gue mau bahas... ...ini yang di belakang gue. Jadi kalau lo perhatiin kan... ...background Subjective Daily gak pernah berubah ya. Backgroundnya adalah ini. Sebelah kanan koleksi-koleksi mainan gue yang gak seberapa banyak. Tapi karena gak banyak ya... ...gue pamerin aja semua. Gak ada lagi yang bisa gue pamerin soalnya. Satu lagi di sini adalah peta dunia. Nah kalau lo perhatiin mungkin sekarang peta dunianya agak berubah. Karena sebenarnya ini peta yang... ...konsepnya adalah dia tuh bisa digosok pake koin. Jadi mungkin ini cocok buat temen-temen yang terutama hobi banget traveling gitu ya. Jadi konsepnya adalah kalau lo udah pernah ke suatu negara yang ada di sini... ...lo bisa gosok dan dia akan berubah warnanya. Jadi kayak contoh di sini... ...ini India. Ya ini beberapa negara yang pernah gue kunjungi. Jadi udah gue gosok. Aduh kemana sih nih agak susah ya. Ya ini Arab Saudi. Waktu itu gue ke Jeddah dan ke Mekah dan ke Madinah. Ini India. Bawahnya ada Sri Lanka. Gua 2013. Sri Lanka. Sehingga ada Malaysia. Tapi kayak gak keliatan di situ. Malaysia, Singapura. Dan di ujung sana. Tapi gak keliatan juga ada Jepang. So... Ya itu beberapa negara yang pernah gue kunjungi. Nah mungkin yang mau gue bahas adalah... ...sebenarnya lebih baik mana ya... ...traveling ke luar negeri atau... ...traveling di dalam negeri. Gue... ...apa namanya... ...ke trigger ini karena gue baru ingat tadi pagi kayaknya... ...gue punya temen namanya Anjes. Gue gak tau si Anjes dengerin ini apa enggak. Kayaknya sih enggak. Nah si Anjes sih temen gue dari pesantren. Terus kita satu kuliah juga. Satu kampus. Satu fakultas. Ya... Sepanjang lulusnya bareng. Masuk bareng. Lulus bareng. Dan dia tuh... Dia kuliah di geografi. Dan dia keliling-keliling lah. Kemana ke Kalimantan. Ke Sulawesi. Ke pelosok-pelosok lah. Karena dia kan... Salah satu kerjaannya adalah dia mapping. Ke lapangan. Jadi konsultan pemerintah untuk proyek-proyek di lapangan. Dan seterusnya. Jadi dia banyak tuh ke daerah-daerah. Nah si Anjes nih... Dia dari Garut juga. Dari desa. Jadi dia sangat mempromosikan... ...traveling tuh kayaknya di dalam negeri aja. Ya... Pro nya adalah supaya duit yang kita punya. Itu muternya di... Di... Tataran lokal lagi. Which is true. Karena kalau misalnya kita traveling ya ke daerah-daerah. Ke... Mungkin kalau teman-teman yang... Nonton kebanyakan dari... Kota-kota besar misalnya. Terutama di Jawa. Kan... Apa namanya... Lokasi-lokasi yang ada di luar Jawa tuh banyak banget kan. Enggak cuma di Jawa. Ya mungkin selama ini kita cuma berputar di Jawa gitu. Kebanyakan orang cuma berputar di Jawa. Paling main ke Bandung. Main ke Jogja. Ke Semarang. Surabaya. Situ-situ lagi. Padahal di luar itu tuh banyak banget gitu. Dan... Poinnya Anjes benar. Kalau misalnya kita traveling di dalam negeri. Duit yang kita bawa. Itu kan pasti akan... Masuk ke daerah tersebut. Terus... Minimal banget ya menghidupkan lah ekonomi yang ada di sana. Kalau misalnya kita traveling kesana kan minimal kita beli indomie gitu kan. Di pinggir jalan buat makan. Beli minum. Dari abang-abang yang ada di sana. Nginap juga mungkin di penginapan yang ada di sana. Atau di perumah warga dan seterusnya. Jadi ada interaksi. Antara pihak luar dari daerah tersebut. Dengan orang yang ada di daerah tersebut. Dan interaksinya bukan hanya interaksi sosial. Tapi ada interaksi ekonomi juga. Which pada akhirnya juga akan meningkatkan ekonomi lokal. That's why memang kementerian pariwisata. Gue gak tau sih sekarang masih ada gak ya. Kementerian pariwisata. Kalau dulu kementerian pariwisata gabung sama industri kreatif. Kalau sekarang kayaknya udah gak lagi. Karena kreatif itu masuknya di Bekraf. Makanya kementerian pariwisata juga nge-push terus. Supaya pariwisata lokal itu bisa naik juga. Tidak hanya menjual Indonesia ke turis mancanegara. Tapi ke turis lokal juga. Cuma memang consnya adalah. Karena mungkin karena tidak ada subsidi kali ya. Jadi ya hukum ekonomi dasar lah. Maksudnya karena demandnya masih dikit. Jadi otomatis biaya ke sana justru jadi lebih mahal. Makanya akhirnya mungkin lebih banyak orang-orang yang lebih memilih keluar negeri. Keluar negeri jatuhnya jadi lebih murah daripada gue ke dalam negeri gitu. Kayak misalnya biaya ke Raja Ampat itu jauh lebih mahal. Dibandingkan dengan kalau lo mau jalan ke Singapur atau ke Malaysia gitu. Ke Singapur paling berapa ya? Kayaknya kalau standar-standar banget 1 juta lah pesawat gitu ya. Pesawat 1 juta. Balik-balik mungkin 2 juta sampai 3 juta. Dan visa pun bisa on arrival gitu kan. Karena kita satu Malaysia, Singapur tuh bisa on arrival. Ngurusnya nggak ribet dan yaudah tinggal berangkat aja sebenarnya gitu. Jatuhnya jauh lebih murah. Bahkan kadang-kadang ke Jepang pun tiketnya lebih murah dibandingkan misalnya ke Raja Ampat. Atau ke Sulawesi. Belum lagi di sana kalau misalnya udah pesawat sampai sana. Terus nanti transport dari mana ke mananya. Karena tidak ada transportasi yang umum atau tidak banyak orang yang di sana. Akhirnya mereka bisa ngatapin harga yang mahal. Which sebenarnya wajar-wajar aja gitu. Tapi kan akhirnya buat turis-turis lokal terutama. Jadi pertimbangan juga kan. Makanya akhirnya kayaknya lebih milih ke luar negeri gitu. Poin kedua pronya mungkin selain mengenekatkan ekonomi lokal. Ya kita sebagai orang Indonesia juga tahu Indonesia tidak hanya dari kota-kota yang kita tahu doang gitu. Yang selama ini tadi gua bilang kita mungkin berkutaran hanya di seputar Jawa. Kalau Sulawesi mungkin lo tahunya cuma Makassar. Kalau Papua mungkin lo tahunya cuma Raja Ampat. Padahal itu jauh-jauh lebih banyak dari kota-kota itu. Which gua sendiri pun sebenarnya belum terlalu banyak ke daerah-daerah gitu ya. Kayak ke Sumatera pun terakhir gua baru ke Padang. Itu juga sebentar banget. Tapi gua kesana juga wow. Cuma naik dikit bentar. Itu udah view-nya udah luar biasa lah. Keren banget. Jadi kalau masalah keindahan dan menurut gua nggak perlu diragukan sih. Memang lokasi-lokasi destinasi-destinasi lokal tuh luar biasa semuanya. Tapi balik lagi pertimbangannya tadi kan mungkin biaya kepraktisan, keamanan dan sebagainya. Nah kalau misalnya dibandingin sama traveling ke luar negeri. Kalau traveling ke luar negeri menurut gua pronya yang paling menonjol buat gua adalah pengalaman berinteraksi. Atau pengalaman melihat sesuatu yang memang nggak pernah kita lihat sebelumnya. Kalau misalnya masih di tataran Indonesia. Gua tidak ini bukan dalam konteks perendahan ya. Tapi kan paling ya apa ya. Kalau buat gua sih mungkin ya apa sih view-view-nya aja gitu yang luar biasa. Budaya-budaya juga menurut gua luar biasa. Tapi biasanya kayaknya butuh waktu lebih lama dari sekedar 2 hari 3 hari untuk mendalami budaya itu gitu. Tapi kalau kita ke luar negeri itu benar-benar membuka perspektif baru. Tidak hanya pemandangannya yang berbeda. Yang mungkin lebih canggih, lebih apa dan segala macam. Tapi juga budayanya. Gimana orang-orang berinteraksi makanannya. Dan gimana negara itu berkembang. Buat gua itu sangat membuka cakrawala baru. Bahwa negara itu atau sebuah society, sebuah komunitas masyarakat itu berkembang. Tidak hanya seperti yang selama ini gua tahu ngelihat di Indonesia gitu. Tapi ada di luar itu juga. Plus menurut gua penting juga ke luar negeri untuk akhirnya punya mindset bahwa kita itu bukan hanya. Sekarang bukan hanya citizen of Indonesia. Bukan hanya masyarakat Indonesia. Tapi juga citizens of the world. Kita masyarakat international. Masyarakat dunia. Sekarang tuh udah bener-bener dunia geografis tuh udah. Batas itu udah hilang. Bukan dalam arti kayak gua snap terus tiba-tiba ada dimana. Tapi dengan internet, dengan social media. Kesempatan orang Indonesia untuk bisa berkembang. Itu sama besarnya dengan kesempatan orang-orang di New York untuk berkembang gitu. Sama persis gitu. Dan lu bisa connect dengan siapapun. As long as lu bisa berkomunikasi dengan mereka. Dengan bahasa Inggris atau dengan bahasa lain. Bahasa internasional lain. Ya kita bisa bener-bener berkoneksi dengan orang lain. Berkoneksi. Punya kesempatan ekonomi. Punya kesempatan budaya. Punya kesempatan politik yang sama gitu. Dengan orang-orang di luar sana. Dan akhirnya ini jadi penting kalau kita bawa konteks yang lebih luas lagi. Kalau diprediksi bahwa ya 20-30 tahun mendatang. Indonesia will be one of the five strongest economy in the world. And that can only happen if kita kuat akarnya di lokal. Tapi gede juga jangkauan dahannya di dunia internasional gitu. Kiprah kita di dunia internasional juga besar gitu. Dan gue cukup yakin sih itu akan terjadi. Salah satunya adalah dengan ya banyaknya anak-anak muda Indonesia yang punya perspektif global gitu. Perspektif bahwa kita tidak hanya orang Indonesia tapi juga warga dunia. Jadi akhirnya yang mana yang lo pilih. Apakah lo kalau punya budget traveling. Mau pilih traveling ke dalam negeri atau traveling ke luar negeri. It really depends on your opinion. Ya dalam video yang sekat ini gue tadi share beberapa prosnya di masing-masing. Whichever gue sih orangnya sangat liberal ya. Ya liberal dalam artian kayak maksudnya bebas aja ya. Ya tergantung aja nanti kesempatannya kayak gimana gitu. Kalau bisa keluar negeri keluar negeri. Kalau ada kesempatan kita bisa keliling di Indonesia keliling di Indonesia gitu. Enggak harus saklek yang mana. Yang manapun yang pasti traveling. Fungsi utamanya adalah membuka cakrawala. Membuat kita jadi punya perspektif baru. Sehingga ketika balik ke tempat asal kita. Kita jadi bisa mengaplikasikan apa yang keren. Memperbaiki apa yang belum bagus. Dan mengembangkan apa yang masih terbatas. So that's it for today. This is Subjective Daily. See you tomorrow. Ayo. Ayo. Ayo.